Hey yo 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 Maradun, selamat datang kembali di Kerajaan Sanduah Oke Maradun, sebaiklah untuk video hari ini kita juga akan membahas tentang film ya Di sesi acaranya, gue kasih nama sesi acaranya yaitu Ngopi, ngomongin pendapat film Ya, film Kita disini bukan review seperti youtuber-youtuber yang lain Bukan spoiler film juga Tapi kita membahas pendapat kita setelah kita nonton sebuah film ya Disini opininya bisa saja berbeda Jadi kalau pendapat kalian berbeda Silahkan komen di bawah, di bawah tombol subscribe Tapi tombol subscribe-nya harus ditekan dulu Supaya nggak mengganggu warna merahnya itu ya Warna merah, tombol subscribe itu sangat mengganggu Don't forget to subscribe channel ini biar nggak kehilangan Dan ketinggalan video-video dari gue yang suka membahas apa aja di channel ini ya Di channel ini kita akan membahas semuanya tentang dunia ini Atau kehidupan ini yang nggak pernah kita bahas ya Atau lebih tepatnya channel ini suka-suka aja ya Channel ini suka-suka aja Apapun akan kita bahas disini Oke para duns, baiklah Langsung aja kita akan membahas tentang film yang berikutnya Kemarin udah film juga Sekarang kita akan bahas tentang film Aruna dan Lidahnya Aruna dan Lidahnya ini adalah Film yang diperankan oleh Nikola Saputra dan Dian Sastrowarduyo yang Dian Sastrowarduyo cantik banget ya Waktu film AADC itu cantik banget Nicholas itu ganteng banget Itu Nicholas adalah idola di zamannya dulu ya Karena kegantengannya itu Dan cool ya Nicholas itu cool Sedikit tentang apa ya Sinopsisnya akan gue bacain disini Di film Aruna dan Lidahnya ini Dia melakukan pertualangan kuliner bersama kedua sahabatnya Bono Yang diperankan oleh Nikola Saputra Nadhana Al Rashid Tak disangka dalam perjalanan Aruna Berjumpa dengan seseorang dari masa lalunya Yaitu Faris Oka ya Oka Antara Ini disutradarai oleh Edwin Rilis 27 Desember 2018 27 Desember 2018 Ini rilis 2018 Jadi yang udah nonton Mantap ya Silahkan kasih pendapat di bawah sini ya Dengan film Aruna Dan Lidahnya What about Pendapat dengan Lidah Aruna ini Oke Ini diperankan oleh Dian Sasro Waduh ya Ini kayak fan-fansnya Dian Sasro dan Nikola Saputra Silahkan Berikan pendapat kita di komunitas ini ya Di Youtube ini kan berkomunitas Silahkan Kita lihat dulu trailernya Buat yang belum nonton Kita lihat dulu trailernya Atau cuplikannya Tentang trailer Aruna dan Lidahnya Ya oke Kecapap Burhan Udah lama kamu gak turun lapangan Jadi kamu orang yang tepat Tepat untuk Ya investigasilah Saya harus jawab sekarang mbak Ya gak harus sekarang Tunggu mie ayam saya habis Gue udah bikin listnya Hah? List apa? List tempat dimana aja kita mesti makan Gila banyak banget Ini gue kerja loh Baris yang waktu itu Gue gak tau ada baris yang lain lagi sih Di dunia ini Hati-hati Jangan terlalu antipati Terus simpati Terus empati Terus jatuh hati Ya Tuhan Beneran deh Saya cuma mau makan Run Si baris deket lo gak? Agak jauh sih pak Itu doang tujuan gue kesini Bukan buat lo Bukan buat Pak Aris Egois lo Run Oh lo gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya Run Eh lo yang campur aduk tau gak sih? Hidup itu Kayak makanan Dalam satu piring ini nih Lo bisa ngerasain yang tight spite-paitnya Atau yang seasin-asinnya Kalau lo makannya sendiri-sendiri Lo Lo juga punya rahasia Bukannya saya ya Yang harusnya nanya Ada apa ya sebenarnya Itu dia filmnya September 2018 ya Untuk yang mau cerita Tau cerita filmnya ini Silahkan ya Tonton sendiri ya Gue nontonnya sih Di rumah ada Indie Home juga Netflix Netflix Atau ke bioskop Juga bisa Ini Itu trailernya Gue nontonnya udah lama ya Dan kita akan memberikan pendapat kita tentang film ini ya Duns Ini kalau Dari segi ceritanya Gue Dia kesini Dia ketemu ini Dia ini Spoiler itu Silahkan nonton sendiri aja ya Ini yang gue tangkap ini Dari film ini Ya salah Ini diselidari oleh Edwin I don't know Tapi yang Pendapat gue Tentang film ini Kayaknya film ini Apa ya Hanya dua ya Yang pertama Di garis bawahi Film ini Sudah meramalkan Virus Corona Pandemi Film ini bertema Tentang Yaitu Virus SARS Atau Flow burung Flow burung Di tahun 2018 Itu Orang udah pake APD Di dalamnya Udah pake Masker Itu baru Flow burung Berarti Film ini Udah meramalkan Corona Kayaknya Itu yang harus Di garis bawah Terus inti film ini Analah Dua hal Cuman yang gue tangkap Diluar dari Kisah percintaan Yang gak penting Yang sedikit gak penting Bagi gue Sedikit gak penting Karena percintaannya Ribet ya Ada Selingkuh Selingkuh Kayak Cowoknya Pacaran yang lebih tua Dan dia Ada Cowok tua Pacaran sama cewek Muda Tonton aja sendiri Kalau masalah percintanya Kalau pengen tau ya Tapi Film ini Hanya dua Yang Menurut pendapat gue Hanya dua Yang bisa gue tangkap Di film ini Paradun Yaitu Antara makanan Dan virus I don't know I don't know ya I don't know Apa hubungannya Apa hubungannya Antara Makanan Dan virus Apakah virus ini Bisa dimakan Atau makanan ini Bisa jadi virus Gak tau ya Tapi ini film kompleks banget Kalau dari sinematografi Segala macam Itu yang lebih Kompeten di bidangnya Itu yang bisa menjelaskan Dan menyelai Kalau gue gak tau ya Kalau gue asal Videonya Atau gambarnya Bagus aja Jernih aja Bersih aja Suaranya bersih Udah Gue disini Memberikan pendapat Tentang Sebagai seorang Orang awam Yang menonton Sebuah film Oke Maraduz Jangan Jangan Komen yang macam-macam Nanti Ah lo gak tau Lo tentang film Gue memang gak tau Itu bukan bidang gue Tapi gue adalah Seorang penikmat Film Gue penonton Disini pendapat Tentang penonton Jadi dua hal Yang gue tangkap Suman makanan Dan virus Apa hubungannya Gue gak tau Yang penting Dia kerjanya Penangan wabah Virus Dan Di setiap Shootnya Di setiap Filmnya Itu ada Makanannya Yang menggoda Selera Dan Shootingnya pun Kameranya Di makanan itu Seperti orang mukbang Kamera-kamera mukbang Itu deket-deket Itu zoom-zoomnya Jadi Kuahnya nampak Jujur ya Gue kalau nonton Film ini Air liur gue Ikut Menetes ya Karena ngeliat Makanan-makanannya Tadi yang enak-enak Banget kayaknya Itu memperkenalkan Makanan Khas Indonesia Yang ada di seluruh Indonesia Itu Dua hal yang Gue gak ngerti Oke Terus tentang Ceritanya Alur cerita film ini Alur ceritanya Gue gak ngerti banget Ini filmnya berat banget Tapi gak seberat Film Da Vinci Code Ya Gue gak tau Harus nonton berapa kali Film ini Supaya ngerti Tapi karena bahasa Indonesia Jadi gue cepat ngerti lah Alur ceritanya sih Omongan-omongannya Gue gak ngerti Gak ngerti apa yang dia omongin Apa maksudnya Dari mana semuanya berasal Tapi kayaknya Ini Poinnya itu adalah Makanan dan virus Itu aja Yang gue tangkap Yang gue gak ngerti Masalah percintaannya Gue ngerti juga Terus Komedinya juga Sedikit crunch Atau Garing ya Komedinya Gak Gak pas banget Menurut gue sih ya Gue Sukanya sekarang sih Kalau nonton film Kalau ada Ada Anak-anak stand up Komedi Yang masuk ke dalam film itu 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 Cameo Atau Peran pendukung Yang ngotak Yang bisa Menghibur sebentar lah Rehat sedenak lah Dari Alur cerita Sebuah film ya Itu menurut gue Terus Apalagi ya Dan Yang satu lagi Nikola Saputra Dan Dian Sastro Ini adalah Sosok yang Cool Yang keren Di zamannya Dia keluar dari Dari Karakter Cinta dan Rangga Tadi Jadi gue Agak kurang Siap juga Menerimanya Atau menontonnya Cinta yang Agak Dian Sastro Yang agak Simple Selengean Dan Bono Nikola Saputra Juga Agak Gimana ya Jadi orang yang Karakter yang berbeda Juga Dan gue Gak suka Cewek Bono Gue gak suka Cewek Bono Yang diperanin Sama Siapa tadi Gue lupa Dan gue gak suka Yang meranin Pacar Si Dian Sastro Ini Itu Kenapa Gak tau lah Tapi It's about all Oke lah Tapi tentang Semuanya Oke lah Tentang filmnya Mantap Rapi banget Tapi Iya ini Pendapat gue Gue gak suka Yang Gitu Terus Kisah percintanya Gue gak Geli-geli Gimana Soalnya Orang-orang ini Kayak Nikola Saputra Dan Dian Sastro Itu orang-orang Sudah Berumur Ya Umurnya Rata-rata Gue Mungkin Atau Rata Eh enggak Lebih tua dari Gue Mungkin Jadi orang-orang Yang udah Mbak-mbak Tante-tante Tapi masih pacaran Dalam film ini Masih ngomongin cinta Masih ngomongin Pacaran Masih nembak cewek Buat gue geli aja sih Gak salah sih Sama cinta ya Tapi geli aja gitu Masa Kalau yang artisnya Masih Muda-muda Masih Imut-imut Ya enggak apa-apa ya Nembak-nembak cewek Itu kan kita Merasa unyu juga Tapi ini kayak Kakak-kakak kita Yang mau pacaran Dan nembak-nembak cewek Ini saran gue Kenapa sih Kayak si Dian Sastro Dan si Nikola Saputra Ini enggak dibikin Udah menikah aja Dalam film ini Gitu Jadi Biar Lebih Mantap lah Jadi dia udah Berkeluarga Enggak-enggak Pacaran lagi Enggak cinta-cintaan lagi Enggak nembak-nembak lagi Buat aja Dia udah ada keluarga Dan dia Kalau imajinasi gue sih Mereka ini Udah buat keluarga Udah punya keluarga Dian Sastro udah punya keluarga Nikola sudah punya keluarga Jadi dia takut Karena pandemi virus Flu burung ini Jadi keluarganya terancam Dia melakukan Investigasi lah Disuruh sama kantornya Dan Bono ini sebagai Chef juga Teman dekat Dari keluarga Dian Sastro ikut Bersama keluarga Jadi Kayak Family movie lah Film-film keluarga lah Film keluarga Lebih Lebih enak sih mereka Walaupun Dia Sastro masih cantik ya Ya kayaknya Film keluarga Untuk satu anak Boleh lah Masih Mantap Dia Sastro itu Oke para Duns itu dia Memahsat pendapat gue Di acara Ngopi Ngomongin Pendapat film Silahkan komen di bawah Untuk yang gak Setuju ya Sama gue Gue sih terima Semuanya Pendapat kita disini Oke Para Duns Kita berpendapat Bebas Asal benar Kita gak menjatuhkan juga Jadi semuanya Silahkan nonton film ini Dan belilah yang asli Dukung terus Perfilman Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh